Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman teman bagaimana caranya cleaning AC sendiri di rumah jadi kita tanpa harus memanggil tukang cleaning AC bisa melakukannya sendiri langsung saja kita simak videonya berikut ini jadi AC saya ini sudah terlihat sangat kotor tuh debunya sudah di filternya ini sudah sangat banyak ya ini ingat tahu ini kurang lebih 3 bulan sudah tidak saya cleaning harusnya ini untuk filternya ini di cleaning sekarang berkala ya minimal itu maksimal eh minimal ya 2 minggu sekali atau enggak 1 bulan sekali jadi itu harus kita bersihkan untuk filternya ini untuk mencopotnya sangat mudah ya ini AC saya merek sub tipe A5 UCY nah ini untuk copot filternya ini sangat mudah ya setelah kita copot langsung kita buka cover AC nya ini disini ada 1,2,3,4 baut ya ini di tengah juga bautnya tertutup kita copot dulu bautnya ini ada 4 baut pada cover ini ini menggunakan obeng yang agak besar obeng plus ya selain 4 baut yang tadi ini ada baut kecil juga ini di pada sensor sensor atau display lampu untuk suhu kita copot juga setelah semua baut terlepas kita buka covernya ini ada pengunci tiga pengunci ya di sebelah kanan kiri dan tengah ini kita tarik aja ke atas nanti akan terlepas sendiri kuncinya nah seperti ini ya setelah terlepas pengunci nya langsung kita tarik ke depan aja langsung covernya terbuka kita cek lumayan kotor ya ini perlu dilakukan cleaning untuk perawatan AC ini maksimal itu sekitar tiga bulan sekali harus kita cleaning ya untuk supaya sirkulasi udaranya itu tetap bagus hasilnya itu tetap dingin pada flowernya itu kelihatan ya tuh sangat tebal depunya bagian dalam sebelum dilakukan cleaning atau penyemprotan saya alasi dulu ini bawahnya menggunakan plastik ini plastik ini saya beli khusus untuk cleaning dan untuk bagian elektrik ini juga ditutup ya jangan sampai terkena air karena akan mengakibatkan konslet untuk alat semprotnya ini saya bikin saya rakit sendiri ya dengan alat-alatnya membeli ya nanti di akhir video akan saya review kita semprot hingga bagian-bagiannya ini terkena ya bersih tanpa ada debu sedikitpun untuk flower ini kalau bisa dipegangin ya jangan sambil diputar saat menyemprotnya karena ini memputarnya sangat kencang ya supaya bersih terima kasih terima kasih terima kasih di selang pembuangan ini jangan lupa juga di copot ya di copot dan di semprot karena kalau tidak di copot ini biasanya banyak kotoran atau lumut yang menumpuk ya jadi akan mengibatkan mampet akhirnya banjir ya bocor pada bagian ini kemudian supaya lebih bersih saya ini saya sikat menggunakan sikat atau kuas sepadanya ya yang penting bisa menjangkau seluruh bagian ini saya menggunakan sabun cuci piring ya mereknya bebas yang penting bisa membersihkan minyak sampai lubang yang tidak terjangkau juga ya dibersihkan disini dalamnya sangat kotor setelah semuanya bersih lalu kita bilas lagi menggunakan air hingga benar-benar bersih airnya hasilnya sangat kotor sekali ini setelah selesai ini dilap menggunakan kain lap atau ini saya menggunakan kain heboh ya supaya langsung kering jangan lupa ini untuk selang pembuangannya juga dipasang lagi ya jangan sampai lupa kalau misalnya lupa bisa bocor banjir nantinya untuk bagian filter ini juga jangan lupa dicuci ya disemprot menggunakan air mengalir ini posisinya harus dari nyemprotnya harus dari bagian dalam biar debunya itu bisa bersih kalau dari bagian luar itu akan susah membersihkannya kemudian covernya juga ini kita cuci semprot dan kita cuci menggunakan sabun setelah semuanya kita cuci kita bersihkan kemudian kita keringkan pasang lagi seperti semualah ya jangan lupa botnya jangan sampai ada yang terlupa nah ini sudah posisinya sudah saya pasang ya maaf tadi saat memasangnya tidak terrekam nah untuk filter ini masanya jangan sampai kebalik posisinya ya ini ada bagian depan ini posisinya terakhir masuknya nah ini dikaitkan seperti ini untuk yang sebelah juga ya sama kemudian kita tutup covernya untuk indoor ini sudah selesai ya kita sekarang menuju ke outdoor atau ke kondensor ini kondensernya kondisinya sangat kotor karena berada di luar debunya sangat hitam untuk membukanya cukup buka bagian bot ini atas bawah kanan ini lalu kita songkel aja bagian penguncunya ini sudah terbuka ini untuk kipas atau baling-baling ini juga akan saya lepas ini menggunakan kunci ring atau kunci T ya kunci nomor 10 untuk membukanya ini posisinya terbalik ya ini posisinya searah jarum jam biasanya kan bot itu membukanya berlawanan arah jarum jam kalau ini searah jarum jam untuk mur-murnya ini jangan sampai hilang ya mur dan ringnya ini aduh jatuh supaya tidak hilang kita masukkan lagi ya murnya ini kemudian ini akan saya semprot lewat dalam ini ya dari posisinya ini sangat sempit areanya jadi agak susah ini sangat kotor sekali ya posisinya kondisinya sangat hitam tubuhnya ini setelah disemprot ya mohon maaf tadi saat membersihkannya atau menyemprotnya tidak sempat saya rekam kemudian untuk baling-balingnya kita pasang kembali kemudian pasang cover depannya ini covernya juga tadi saya cuci ya karena sangat kotor sekali jadi saya lepas saya cuci dan paling-palingnya pun juga saya cuci langsung setelah selesai kita tes ya jangan lupa nyalakan dulu sumber atau MCB nya ini nah ini kita nyalakan disini saya menggunakan remote dari hp karena remote AC nya tau dimana ini kemarin buat mainan anak jadi lupa naronya untuk teman-teman yang pengen menggunakan hp sebagai remote AC bisa cek video saya yang sebelumnya proses pendinginan sangat cepat kalau kondisinya ini sudah bersih selesai di cleaning nah kemudian sesuai janjinya saya tadi di awal tadi ya ini untuk alat semprot ini saya menggunakan pompa ini pompa pompa otomatis untuk nyala dan matinya kemudian ada adapter ini 12 ampere eh 12 volt untuk ampernya arusnya si sesuai keinginan kita untuk selang input nya saya jelupkan ke air dan menggunakan filter ya supaya kotornya tidak ikut nah untuk selang output nya ini saya menggunakan spray gun ya ini banyak dijual di online shop ini semuanya peralatan untuk untuk penggunaannya ini otomatis ya dari pompanya sendiri saat kita buka akan keluar airnya dan pompanya akan menyala otomatis dan saat ditutup juga akan mati otomatis mati nah ini saya biasanya sehari-harinya saya gunakan untuk mencuci motor lumayan ya untuk menghilangkan kotoran pada motor ini agak kencang semuanya ini semuanya tergantung arus yang dipakai dari adapternya tadi ya karena ini saya hanya menggunakan adapter 3 ampere jadi tekanannya tidak terlalu kencang ya mungkin menggunakan 5 ampere atau lebih mungkin semuanya akan semakin kencang namun ya cukup lumayan untuk keseharian ya untuk dipakai sehari-hari demikian untuk video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh